Intro Hai teman-teman ketemu lagi Sekarang saya berada di PTM Gelora Palembang Untuk belajar spin gantung dari seorang maestro spin gantung Indonesia Erian Yusuf Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan seorang Erian Yusuf Seorang maestro spin gantung Indonesia Apa khabar Erian? Erian Yusuf adalah teman seperjuangan saya dalam tenis meja Kita pernah bersama dalam satu tim Dalam mengikuti pon ke-13 ya Eriannya Tahun berapa itu? Tahun 1993 Kita tim pon dari Sumatera Selatan Erian Yusuf juga merupakan kerabat dari pemain nasional kita Seperti yang sudah kita ketahui yaitu Gilang Maulana dan Bima Abdi Negara Mungkin sebagai paman Boleh dibilang paman lah ya Dari kedua pemain nasional tersebut Untuk melakukan spin gantung Tips yang pertama adalah Kita tidak perlu merubah pegangan bed Selanjutnya adalah postur tubuh Badan membungkuk Kaki ditekuk Kemudian badan dimiringkan ke kanan Sehingga berat badan bertumpu di kaki kanan Selanjutnya adalah posisi bed Dalam melakukan spin gantung Posisi bed disesuaikan Dengan berat atau tidaknya Putaran bola under spin yang datang Bila bola yang datang adalah isi berat Posisi bed lebih dibuka Hampir kurang lebih 180 derajat Bila bola isi yang datang tidak terlalu berat Posisi bed lebih ditutup Kurang lebih 150 derajat Terima kasih telah menonton Selanjutnya adalah ayunan bed Untuk bola isi berat Bed kita ayunkan dari bawah ke atas Membentuk sudut kurang lebih 180 derajat Saat bed mengenai bola Pergelangan tangan kita hentakkan Berbarengan dengan mendorong badan ke atas Untuk memindahkan badan ke kaki kiri Hal yang sama kita lakukan Untuk bola isi yang tidak terlalu berat Hanya sudutnya kita kecilkan menjadi Kurang lebih 150 derajat Tips terakhir untuk melakukan spin gantung Kami menganjurkan untuk menggunakan Karet yang bersifat teki atau lengket Berikut ini peragaan spin gantung Untuk bola isi berat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Peragaan spin gantung Untuk bola isi yang tidak terlalu berat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh penggunaan spin gantung dalam pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tips-tips cara melakukan spin gantung dari seorang Erian Yusuf Yang terakhir mungkin kita minta sedikit saran dari seorang Erian Bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang pemain tenis meja yang handal, yang baik Ya baik teman-teman Untuk menjadi seorang tenis meja yang baik Kita harus mempunyai beberapa kriteria Di antaranya disiplin yang tinggi, program latihan yang jelas Dan harus didampingi oleh seorang pelatih yang berkualitas Dan yang tidak kalah pentingnya kita harus ber-attitude yang baik Harus punya attitude yang baik ya itu juga penting Baik dalam bertenis meja dan juga dalam berkehidupan sehari-hari Baik teman-teman demikian pelajaran kita pada kali ini Semoga bermanfaat Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Like, share, dan komen Terima kasih Baik teman-teman Sampai jumpa